Pisa, A-Town Garuda Muda saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali Hansa Mulyama dan kawan-kawan akan bertolak ke Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018 dan akan menjalani sesi latihan terakhir di pagi hari Persiapan kita latihan terakhir Jumat di Bali dan rencananya akan ke Jakarta menggunakan pesawat pada sore hari Jadi malam sudah sampai di Bekasi Kemudian hari Sabtu, 11 Agustus 2018 Kami masih ada sesi latihan, kata Bima Sakti ditemui pada acara launcing Garuda Merchandise, PSSI dan Jordano, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018 Untuk 20 pemain yang akan dibawa ke Asian Games 2018 akan diinformasikan sesampainya mereka di Jakarta Kemungkinan besok, Jumat, 10 Agustus 2018 akan diinformasikan ke media Untuk 20 pemain yang akan kami bawa ke Asian Games Ia menambahkan, Bima Sakti membocorkan 3 posisi yang akan dicoret untuk mengerucutkan squad menjadi 20 pemain sebelum dibawa ke Asian Games Posisi yang dicoret itu ada 3 yang pasti keeper, kemudian pemain belakang, dan pemain depan Ujar Bima Sakti Mengenai persiapan menghadapi China Taipei di pertandingan pertama di grup Asian Games 2018 di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu, 12 Agustus 2018 Bima Sakti mengatakan telah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi permainan crossing China Taipei Kita sudah lakukan evaluasi dan analisis bagaimana Taiwan bermain dan kemudian kekurangannya di mana Di sesi latihan kemarin kita menekankan organisasi pertahanan karena mereka, Taiwan, selalu mengandalkan crossing-crossing ke daerah pertahanan Pungkas Bima Sakti Timnas Indonesia U23 tergabung di grup Asian Games 2018 bersama Hong Kong, Laos, China Taipei, dan Palestina Terima kasih telah menonton!